Pemirsa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyiaran, salah satunya MNC Group. Tidak saja memantau program siaran lokal, juga memantau realisasi persiapan siaran digital. Kunjungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kepulauan Riau di kantor Biro Ayus Batam dipimpin oleh Ketua KPID Kepri Hengki Mohari. Pertemuan yang dilakukan di studio Ayus di Batam Center ini dengan tujuan untuk memonitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyiaran, salah satunya MNC Group yang terdiri dari Ayus TV, RCTI, Global TV, dan MNC TV. Tidak saja memantau program siaran lokal, juga memantau realisasi persiapan siaran digital. Setelah siaran digital berjalan, akan diharapkan lembaga penyiaran harus bisa menyajikan siaran yang berkualitas, kreatif, dan menarik, sehingga bisa menjadi pilihan masyarakat di Kepulauan Riau. Sebagai bentuk pengawasan kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Kepri, jadi kami rotso ke beberapa apa, ke seluruh lembaga penyiaran, baik televisi dan radio. Selain melakukan evaluasi terhadap program siaran, kami juga melihat sejauh mana realisasi atau persiapan dari digitalisasi penyiaran. dan apalagi RCTI di Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai salah satu penyelenggara Moks. Lembaga penyiaran di Kepri diharapkan lebih memperbanyak siaran atau program acara terkait dengan siaran perbatasan, agar mampu mengimbangi siaran-siaran dari negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, yang bisa dinikmati masyarakat secara langsung, melalui televisi dan radio. Paribintani Ainews melaporkan.